Pengertian dan prinsip kerja mesin 2T Mesin 2T adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus pembakaran terjadi dua langkah piston, berbeda dengan putaran 4T yang mempunyai empat langkah piston dalam satu siklus pembakaran, meskipun keempat proses, intek, kompresi, tenaga, pembuangan, juga terjadi. Mesin 2T juga telah digunakan dalam mesin diesel, terutama rancangan piston berlawanan. Kendaraan kecepatan rendah seperti mesin kapal besar, dan mesin V8 untuk truk dan kendaraan berat lainnya. Prinsip kerja Untuk memahami prinsip kerja, perlu dimengerti istilah baku yang berlaku dalam teknik otomotif. TMA, titik mati atas, atau TDC, top dead center. Posisi piston berada pada titik paling atas dalam silinder mesin atau piston berada pada titik paling jauh dari poros engkol, rengsap. TMB Titik mati bawah, atau BDC, bottom dead center. Posisi piston berada pada titik paling bawah dalam silinder mesin atau piston berada pada titik paling dekat dengan poros engkol, rengsap. Ruang bilas yaitu ruangan di bawah piston di mana terdapat poros engkol, rengsap. Sering disebut dengan bak engkol, rengkes, berfungsi gas hasil campuran udara. Bahan bakar dan pelumas bisa tercampur lebih merata. Pembilasan, scavenya, yaitu proses pengeluaran gas hasil pembakaran dan proses pemasukan gas untuk pembakaran dalam ruang bakar. Langkah 1. Piston bergerak dari TMA ke TMB Pada saat piston bergerak dari TMA ke TMB, maka akan menekan ruang bilas yang berada di bawah piston. Semakin jauh piston meninggalkan TMA menuju TMB, tekanan di ruang bilas semakin meningkat. Pada titik tertentu, piston, ring piston, akan melewati lubang pembuangan gas dan lubang pemasukan gas. Posisi masing-masing lubang tergantung dari desain perancang. Umumnya ring piston akan melewati lubang pembuangan terlebih dahulu. Pada saat ring piston melewati lubang pembuangan, gas di dalam ruang bakar keluar melalui lubang pembuangan. Pada saat ring piston melewati lubang pemasukan, gas yang tertekan dalam ruang bilas akan terpompa masuk dalam ruang bakar sekaligus mendorong gas yang ada dalam ruang bakar keluar melalui lubang pembuangan. Piston terus menekan ruang bilas sampai titik TMB, sekaligus memompak gas dalam ruang bilas masuk ke dalam ruang bakar. Langkah 2. Piston bergerak dari TMB ke TMA Pada saat piston bergerak TMB ke TMA, maka akan menghisap gas hasil percampuran udara, bahan bakar dan pelumas masuk ke dalam ruang bilas. Percampuran ini dilakukan oleh karburator atau sistem injeksi. Lihat pula, sistem bahan bakar. Saat melewati lubang pemasukan dan lubang pembuangan, piston akan mengkompresi gas yang terjebak dalam ruang bakar. Piston akan terus mengkompresi gas dalam ruang bakar sampai TMA. Beberapa saat sebelum piston sampai di TMA, busi menyala untuk membakar gas dalam ruang bakar. Waktu nyala busi sebelum piston sampai TMA dengan tujuan agar puncak tekanan dalam ruang bakar akibat pembakaran terjadi saat piston mulai bergerak dari TMA ke TMB karena proses pembakaran sendiri memerlukan waktu dari mulai nyala busi sampai gas terbakar dengan sempurna. Kelebihan dan kekurangan Kelebihan mesin 2 tak dibandingkan mesin 4 tak Kelebihan mesin 2 tak adalah Mesin 2 tak lebih bertenaga dibandingkan mesin 4 tak Mesin 2 tak lebih kecil dan ringan dibandingkan mesin 4 tak Kombinasi kedua kelebihan di atas menjadikan rasio berat terhadap tenaga Power to width ratio Mesin 2 lebih baik dibandingkan mesin 4 tak Terima kasih telah menonton!